Semakin mendekati Pekan Paralimpik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, maka 11 orang atlet disabilitas yang tergabung dalam organisasi NPC TAPIN kini sudah mulai melakukan latihan baik secara fisik maupun secara teknis. Latihan ini dimaksudkan untuk melihat potensi para atlet terutama cabang seperti kursi roda, tolak peluru, lempar lembing, dan lempar tombak. Rahmat Hidayat sebagai pelatih atlet cabang atletik mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan pelatihan perdana guna menyongsong Pepar Prof kelima Kabupaten Tanah Laut tahun 2025. Menurut Rahmat Hidayat, potensi atlet NPC TAPIN khususnya cabang atletik sangat bisa diandalkan, baik atlet lama maupun atlet pemula. Ia meyakini dengan latihan yang rutin dan lebih giat, semua atlet NPC TAPIN bisa bersaing di arena Pepar Prof yang akan datang. Bahkan saat ini dirinya menargetkan atlet NPC TAPIN dapat meraih peringkat ketiga se-Kalimantan Selatan. Ini untuk latihan pemulaan di Wakhluru Cakram Lembing. Oh, artinya ini atletik lah. Iya, atletik. Dalam rangka persiapan apa nih Pak Rahmat? Untuk prop-prop. Paprop-prop lah. Paprop-prop tahun 2025. Kayak apa, kayaknya perkembangan atlet pian nih. Bagus aja kan. Kayaknya ada kemajuan lah. Tentu lagi ada tambahan adik-adik timbaru. Target kayak apa nih untuk tahun 2025 nih NPC Kabupaten TAPIN? Target kayaknya gimana caranya paling tidak peringkat tiga lah. Seringnya mengambil tempat latihan di Stadion Datu Muning, atlet NPC TAPIN terlihat sangat bersemangat dan antusias demi menampilkan yang terbaik pada lomba yang akan datang. Tim Liputan, TAPIN TV